Intro Shalom Bapak Ibu Saudara dan Itasui Tuhan Puji Tuhan pada saat ini kita ketemu lagi melalui Start with God pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitabnya saya pasal 32 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian saya akan bacakan bagi saudara kalau penipu akal-akalnya adalah jahat ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta sekalipun orang miskin itu membela haknya Surahku yang kasih oleh Tuhan dikatakan penipu itu akal-akalannya adalah jahat bahkan bukan hanya itu saudara perbuatannya dikatakan keji pokoknya dimanapun penipu berada dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa menipu orang bagaimana dia bisa mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara menipu bahkan penipu itu dikatakan oleh firman Tuhan ini orang miskin pun dia tipu gitu sekalipun orang miskin itu membela haknya Surahku yang kasih oleh Tuhan kita anak Tuhan jangan sampai kita melakukan penipuan karena itu adalah dosa Tuhan tidak mau kita jadi tukang tipu Tuhan tidak mau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keji sehingga kita mendatangkan dosa bagi diri kita sendiri karena itu jaga hidup saudara jadilah berkat dan saya berdoa saudara dipakai oleh Tuhan jadi saluran berkat puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan mari kita jangan lupa baca Alkitab jangan lupa berdoa ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus akan datang menjemput orang-orang kudusnya siapkan diri kita dan tetap berjaga-jaga mari kita berdoa Bapak di surga engkau ingatkan kami supaya kami menjaga hidup kami agar kami tidak melakukan penipuan tidak melakukan hal-hal yang keji ya Tuhan di mata Tuhan biar setiap kami menjaga diri kami sehingga hidup kami dipakai oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa macam syukur Haleluya Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!